Prinsip untuk meningkatkan kompetensi, kami setuju Pak, karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga Pesta demokrasi atau pemilihan umum, calon presiden dan wakil presiden di Indonesia memang berjalan dengan meriah Sampai sekarang ini, rakyat Indonesia masih mengesikan dan terus mempertimbangkan berbagai kegasan capres dan cawapres Melalui berbagai cara seperti proses debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Berbagai kegasan yang dituarkan oleh tiga pasan capres dan cawapres yaitu Anis Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Dalam debat resmi bisa dijadikan modal awal untuk memilih di tanggal 14 Februari 2024 Namun tidak hanya di Indonesia, penelenggaraan pemilu di seluruh dunia juga berjalan dengan meriah Untuk itu, mari kita simak 10 fakta unik pemilu di seluruh dunia dikutip dari laman Mental Frost Hari pemilu di berbagai negara Pemilu di Amerika Serikat lebih sering diadakan pada hari Selasa Hal ini merupakan peninggalan dari abad ke-19 yang berhubungan dengan petani Namun, mereka tidak bisa melakukan pemungutan suara di hari Rabu karena harus menyiapkan hari pasar Selanjutnya, Kanada memilih hari Senin untuk hari pemungutan suara Inggris memilih hari Kamis dan warga Australia sampai Selandia Baru memilih hari Sabtu Sedangkan di Indonesia akan melaksanakan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 Pemilu wajib di Australia Setiap orang Australia yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan oleh hukum untuk berpartisipasi dalam pemilihan federal Siapapun yang tidak hadir pada hari pemilihan akan didenda sebesar 20 dolar Australia atau sekitar 200 ribu Kalau pelanggar tidak membayar denda, mereka bisa dikenakan hukuman yang lebih berat bahkan berujung pada tuntutan perdata Isu literasi Di Gambia, warga memberikan suara mereka dengan menjatuhkan kelereng ke dalam drum logam Drum tersebut akan diwarnai dan menampilkan gambar kandidat Setiap drama ini dilengkapi dengan bel yang akan dibunyikan setelah menentukan suara Kalau bel berbunyi lebih dari satu kali, petugas pemungutan suara akan tahu kalau ada yang melanggar peraturan Hal ini dilaksanakan karena literasi di negara tersebut menjadi sebuah isu Sehingga pemerintah harus kreatif dalam melakukan pemilu Pemilu online Sejak tahun 2005, masyarakat Estonia sudah bisa memberikan suara dalam pemilu secara online Dibandingkan harus mengantri di TPS setempat Diketahui juga pada pemilu parlemen di tahun 2023 di Estonia Lebih dari separuh pemilih itu sudah memanfaatkan sistem pemungutan suara online Tidak ada undang-undang di Inggris yang melarang Raja Charles III untuk berpartisipasi dalam pemilu di negaranya Tapi, mendiang Ratu Elisabeth II jarang memberikan suaranya supaya terlihat seobjektif mungkin Selama masalah Brexit mencuat pada tahun 2016 Juru bicara Istana Bah Kim Ham menjelaskan kalau Ratu berada di atas politik Sehingga ada konvensi bahwa keluarga kerajaan tidak memberikan suara dalam pemilihan umum India merupakan negara kedua dengan populasi terbesar di dunia Dengan jumlah 900 juta orang pemilih yang memenuhi syarat Karena hal ini, India juga disebut menjadi negara demokrasi terbesar di dunia Untuk mengakomodasi jumlah pemilihnya yang sangat banyak itu Pemilu di India memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Pemilu terakhir di India di tahun 2019 Berlangsung dalam tujuh tahap selama lima minggu untuk memilih 543 anggota parlimennya Astronaut di stasiun luar angkasa bisa memilih Astronaut Amerika yang berada di stasiun luar angkasa internasional Memiliki suara untuk memilih dalam pemilu sejak tahun 1997 Langkah ini terjadi setelah anggota parlimen Texas mengesahkan undang-undang Yang mengizinkan pengiriman suara yang aman keluar angkasa Setelah astronot menentukan pilihannya Sulat suara akan kembali dikirim ke bumi Nantinya, petugas akan membuka dokumen yang telah dikodekan Serta menyerahkan salinan surat suara astronot untuk dihitung Pemilu di negara kecil Eropa Di negara kecil Eropa, Lichtenchen dengan populasi 40 ribu Warga akan mempertimbangkan untuk memilih politisi yang mau memberikan keluarga negaraan kepada mereka Terlebih bagi warga yang telah tinggal di negara kerajaan tersebut selama 10 tahun atau lebih Pemilu Korea Utara yang otoriter Korea Utara menjadi negara yang dikenal dengan kepemimpinan otoriter Walaupun begitu, negara ini juga sangat demokratis Walaupun 99,7 persen pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu lokal di tahun 2015 Tidak mempunyai banyak pilihan untuk memilih siapa yang ingin mereka dukung Pemilu di Korea Utara akan didahului oleh partai yang berkuasa Pemilu di Ecuador Ada yang salah pada hari-hari menjelang pemilihan wali kota di Ecuador pada tahun 1967 Waktu itu, sebuah perusahaan memasang iklan bertema pemilu yang menyarankan supaya konsumen Memilih merek bedak kaki yang populer di negara tersebut Pada penghitungan suara bukan seorang politisi yang menang Melainkan bedak kaki tersebut karena banyak suara atas namanya Nah itu dia 10 fakta unik tentang pemilu di seluruh dunia Jadi, jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu Indonesia Di tanggal 14 Februari 2024 ini ya Terima kasih telah menonton!